Kepolisian dari Polres Jakarta Barat merlisi tampang eksmenir artis Fuji, Batara Ageng yang menggelapkan uang senilai Rp 1,3 miliar. Batara Ageng sudah mengenakan pakaian orange dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Jakarta Barat. Penangkapan Batara Ageng ini dikonfirmasi oleh Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan, benar kita telah menahan saudaraba. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan sejak Sabtu, 29 Juni 2024 kata Andri Jumat 5 Juli 2024. Menurut Andri, uang sejumlah Rp 1,312,997,100 saat ini sudah tidak ada dan sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi tersangka dan keperluan entertain selama tersangka masih menjadi menir dari korban. Tersangka Batara Ageng membenarkan bahwa total uang nominal Rp 1,312,997,100 pembayaran dari brand dan atau agensi dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh saudari Fujianti Utami Putri, Jelas Kasatreskrim Polres Metro Jakbar. Sebelumnya eksmenir Fuji Batara Ageng dilaporkan Fuji terkait pasal 374 KUHP dan atau-atau pasal 372 KUHP pada September 2023 yang lalu. Adapun pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam jabatan. Pasal ini memperberat ancaman pidana bagi pelaku penggelapan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya yang memiliki barang tersebut karena jabatannya. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan pasal 372 KUHP yaitu mengatur tentang penggelapan secara umum. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda. Seperti yang kita ketahui kasus penggelapan uang Fujianti Utami alias Fuji akhirnya menemui titik terang. Tersangka bernama Batara yang merupakan mantan menir Fuji telah ditahan di Polres Jakarta Barat. Kasus penggelapan uang Fujianti Utami alias Fuji akhirnya menemui titik terang. Tersangka bernama Batara yang merupakan mantan menir Fuji telah ditahan di Polres Jakarta Barat. Benar, kami sudah menahan saudara BAH, kata Andri Kurniawan dihubungi Awak Media, Jumat, 5 Juli 2024. Batara ditangkap pada Sabtu, 29 Juni 2024. Saat ini statusnya sudah resmi sebagai tersangka kasus penggelapan uang. Tersangka Batara ageng membenarkan uang nominal Rp 1.312.997.100, kata Andri Kurniawan. Uang tersebut merupakan honor Fuji dari 21 pekerjaan. Seharusnya uang sebanyak itu masuk ke rekening Fuji, tapi malah dikantongi Batara. Uang tersebut malah. Uang tersebut